Selat Muria Sebelumnya, kota-kota perdagangan yang ada di Nusantara itu termasuk sebagian kecil wilayah Demak, Jepara, Pati, dan Juwana. Nah, sekitar tahun 1657, endapan sungai yang mengalir ke selat ini menyebabkan pendangkalan yang terjadi secara terus-menerus. Yang menyebabkan selat tersebut semakin lama semakin dangkal dan berangsur-angsur semakin hilang. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Skrp! Eyo, what's good? Welcome back to Kamar Jiri. Geng, geng! Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah pembahasan yang banyak banget kalian request nih ya, soal bencana banjir yang sedang terjadi di satu wilayah di Indonesia, yaitu di daerah Demak yang disebabkan karena adanya tanggul yang jebol. Oke, jujur sebenarnya membahas hal ini agak sedih gitu ya, mengingat kalau kita lihat video-videonya itu wah bikin merinding, kasian banget saudara-saudara kita yang ada di sana, rumah mereka seakan-akan menjadi sungai gitu. Kalian bisa lihat lah dari beberapa gambarnya, airnya itu nggak keruh, airnya itu jernih, dan rumah-rumah di sana hanya bersisa atapnya aja. Hal ini membuat gue bertanya-tanya gitu ya, ada apa dengan Indonesia saat ini, geng? Kok secara bertubi-tubi negara kita itu terjadi bencana alam? Kemarin baru di Rancai Kek, Bandung, ya kan, terjadi angin tornado. Terus juga ada beberapa bencana-bencana lain sampai akhirnya bencana yang terjadi di Demak ini. Dan menurut gue, banjir di Demak ini agak aneh. Terlihat berbeda dengan banjir-banjir di daerah lain. Yang mana di daerah lain, banjir itu cukup satu hari, dua hari, ya satu hari udah lama banget gitu. Airnya pasti bakal surut. Tetapi di Demak ini, memakan waktu yang cukup lama, banjirnya terus mengalir seolah-olah tidak akan mengembalikan daratan lagi. Nah ternyata, setelah gue cari tahu gitu ya, sejarahnya tentang daratan Demak ini, ada sebuah catatan sejarah yang mencengangkan bahwa pada dulunya, daratan Demak ini merupakan sebuah selat yang bernama Selat Muria. Dan mulailah nih, muncul rumor yang mengatakan bahwa Demak sedang mengalami siklus di mana Selat Muria akan kembali. Jadi daratan Demak itu akan kembali menjadi selat, geng. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini, tentang bencana alam ini? Dan kita juga akan bahas tentang sejarah Selat Muria itu langsung aja di Permisi. Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi. Sebelum kita mulai berita ini, mari sama-sama kita doakan, semoga saudara-saudara kita yang terkena bencana, segera teratasi semua permasalahannya, segera selesai semua penderitaan yang sedang mereka alami sekarang, dan semoga semuanya sehat-sehat saja. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita mulai dulu dengan pembahasan banjir di Demak. Jadi geng, ini semua berawal pada tanggal 5 Februari tahun 2024, sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat itu, terjadi hujan yang sangat lebat di wilayah Hulu. Yang mana, ini menyebabkan meningkatnya debit air di sungai-sungai sekitar. Di Demak sendiri memiliki banyak tanggul yang berfungsi untuk menampung air hujan. Karena saat itu debit airnya meningkat, yang disebabkan karena hujan yang lebat, akhirnya beberapa tanggul yang ada di sana itu menjadi rusak. Air hujan yang ditampung di dalam tanggul itu, melebihi kapasitas dari tanggul. Yang mana, menurut berita nih ya, yang dipublis oleh CNN Indonesia, dikatakan ada sebanyak 6 tanggul yang jebol. Yang mana salah satunya adalah tanggul yang berada di sungai Wulan. Yang letaknya di perbatasan antara Demak dan juga Kudus. Tepatnya di Dukuh Norowito, desa ketanjung kecamatan Karanganyar. Yang mana jebolnya itu tepat pada tanggal 8 Februari tahun 2024. Itu artinya, 3 hari setelah hujan deras berturut-turut. Jebolnya tanggul di sungai Wulan ini menyebabkan jalan pantura Karanganyar itu lumpuh total sekitar sejauh 5 km, geng. Dan selain tanggul di sungai Wulan tersebut, ada beberapa tanggul lain yang ikut jebol. Sehingga banjir di wilayah Demak semakin meluas, tidak bisa terhindari. Karena aliran airnya semakin besar. Kalian bisa bayangkan nih, geng. Tinggi debit air itu sampai 2 meter. Kita manusia aja nih ya, manusia Indonesia itu paling tinggi 170-180. Itu 2 meter, yang artinya manusia dewasa pun kelelep gitu. Akibatnya, ada sebanyak 7 kecamatan yang terendam banjir. Dan 35 desa, serta 18.785 keluarga yang harus diungsikan. Selain itu, banjir ini juga mengenangi sawah seluas 1.012 hektare. Dan 1 rumah ibadah, serta 6 sekolah yang ada di wilayah tersebut. Jadi bisa dikatakan, semua aktivitas warga itu lumpuh total. Tapi untungnya di saat itu, semua warga sudah berhasil dievakuasi oleh pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana alam. Yaitu dari Kodim 0716 Demak, yang dibantu oleh tim SAR. Dan untuk saat ini, beberapa warga sudah diungsikan di beberapa tenda pengungsian yang berada di lapangan TNI. Nah, TNI juga menurunkan sekitar 11 unit perahu karet untuk mencari orang-orang yang kemungkinan menjadi korban dalam bencana ini. Lalu bagaimana dengan tanggul-tanggul yang jebol? Dari kabarnya nih ya, pemerintah sudah berusaha memperbaiki tanggul yang jebol pada tanggal 12 Februari tahun 2024 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Dan untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol ini, geng, sampai-sampai pemerintah menurunkan 4 eskavator dan 3 eskavator amfibi. Karena memang pengerjaannya tuh di tengah-tengah banjir. Dan Kementerian PUPR sampai menyediakan 12 pompa berkapasitas 5 meter kubik per detik untuk bisa mengurangi genangan air dan menambah pompa lagi agar lebih cepat mengurangi luasan dan tinggi genangan air di wilayah yang terendam banjir. Supaya pengerjaan untuk perbaikan tanggul cepat bisa dikerjakan. Targetnya sih untuk mengerjakan atau memperbaiki tanggul itu selama 3 hari, geng. Dan setelah 3 hari kemudian, perbaikan tanggul itu berhasil dilakukan memang. Tetapi jumlah debit air semakin lama semakin meninggi. Sehingga di saat itu, Menteri PUPR mengatakan akan terus melakukan penambahan tinggi untuk tanggul sungai wulan agar mencegah tingginya debit air kembali meningkat. Nah, dan untuk sementara waktu dikatakan, perbaikan tanggul tersebut membuat jalan akses Semarang Demak sampai Kudus sudah bisa dilalui oleh kendaraan dan mobilisasi berjalan kembali. Tetapi untuk perumahan warga masih belum bisa ditempati karena mengingat takutnya ada banjir susulan. Dan ternyata benar aja, tanggul yang sudah diperbaiki itu tiba-tiba kembali jebol. Tanggul sungai wulan itu ternyata tidak dapat menahan debit air sungai karena hujan yang sangat deras selama seminggu penuh. Dan hal ini menyebabkan sungai yang terletak di perbatasan Kudus dan Demak itu sampai meluap dan membanjiri jalan pantura kembali. Nah, akhirnya lalu lintas harus dialihkan agar mobilitas tetap berjalan. Nah, tetapi yang menyedihkannya adalah perkampungan warga tidak bisa tertolong. Akibatnya ribuan rumah warga di wilayah Demak kembali tergenang banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Dari berita terbaru yang gue dapatkan nih geng ya, meskipun genangan air di ruas jalan pantura Demak Kudus itu masih menyebabkan lumpuhnya akses nih, tapi sudah mulai terlihat tingkat debit air itu mulai berangsur surut dari ketinggian sekitar 2 meter menjadi 1 meter untuk saat ini. Nah, syukur Alhamdulillahnya udah mulai surut nih. Nah, tapi walaupun demikian, akses jalur jalan itu tetap belum bisa dilalui dan di dalam situasi ini, petugas dari Badan Sar Nasional Jawa Tengah tetap bertugas di lokasi. Mereka siap memberikan bantuan dan melakukan evakuasi jika ada warga yang membutuhkan. Nah, kalian bisa lihat nih geng ya, beberapa gambar yang benar-benar bikin merinding dari kejadian ini. Kalian bisa lihat tuh, banyak banget rumah-rumah yang terendam. Nah, lalu geng, di saat pemberitaan ini mulai ramai di media sosial, tiba-tiba banyak rumor yang bercerita tentang masa lalu dari daratan Demak ini geng. Yang mana dikabarkan kalau daratan Demak ini dulunya adalah sebuah selat yang bernama Selat Muria. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Demak kembali menjadi Selat Muria. Oke, isu ini muncul sekaligus membuat banyak orang mencari tahu apa sih itu Selat Muria. Nah, disini kita bahas sedikit nih. Jadi Selat Muria ini dulunya geng, adalah jalur perairan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Muria. Dahulu, Selat ini menjadi pusat perdagangan yang cukup ramai dan ini adalah kisah nyata yang benar-benar pernah terjadi karena catatan sejarahnya jelas. Jadi dulu tuh Demak itu adalah daratan di bawah air yang mana di atasnya itu menjadi jalur untuk perdagangan. Dan dulunya, kota-kota perdagangan yang ada di Nusantara itu termasuk sebagian kecil wilayah Demak, Jepara, Pati, dan Juwana. Nah, sekitar tahun 1657, endapan sungai yang mengalir ke selat ini menyebabkan pendangkalan yang terjadi secara terus-menerus yang menyebabkan selat tersebut semakin lama semakin dangkal dan berangsur-angsur semakin hilang. Nah, barulah timbul daratan yang sekarang menjadi daratan daerah Demak. Dan hal itu menyatukan Pulau Muria dengan Pulau Jawa yang mana menurut teori geologi, wilayah Semarang Utara, Demak, hingga daerah sekitar Gunung Muria dulunya itu adalah bagian dari selat Muria. Apakah ini hanya sebuah kisah halu belaka? Kalian mungkin tidak percaya dengan hal ini? Tetapi ini bisa dibuktikan dari beberapa penelitian, geng. Yang mana sempat ditemukan fosil hewan laut di situs perubakala pati ayam kudus yang menjadi bukti bahwa dulunya selat Muria ini ada dan daratan yang sekarang ditinggali oleh banyak orang di daerah Demak itu dulunya adalah dasar air atau dasar laut yang mana tempat hidupnya ikan-ikan atau makhluk hidup bawah laut. Nah, karena fosilnya jelas masih ada. Dan wilayah di sekitar selat ini dulunya memiliki beberapa pelabuhan kecil tetapi konflik politik menyebabkan adanya pergeseran perdagangan ke pelabuhan Sunda Kelapa yang mana dulunya dilakukan di selat Muria akhirnya mulai pindah ke pelabuhan Sunda Kelapa tersebut. Sedimentasi dan pendangkalan akhirnya mengubah wilayah ini menjadi daratan. Namun, proses geologis seperti aktivitas vulkanik, tektonik, dan sedimentasi tadi secara bertahap menjadi salah satu alasan penyebab selat ini menjadi dangkal dan menjadi daratan. Dan dikatakan, dalam sejarah sudah sempat terjadi beberapa kali banjir di daerah tersebut termasuk yang baru-baru ini terjadi. Yang mana itu dianggap sebagai kemunculan kembali selat Muria yang mana air meminta kembali tempat mereka mengalir dulunya. Yang sekarang sudah dimanfaatkan oleh manusia untuk mendirikan rumah, mendirikan sebuah desa, yang membuat peradaban lah di sana. Nah, air meminta kembali tempat mereka mengalir dulu. Nah, lalu seperti yang gue katakan sebelumnya, dulu kan selat Muria ini yang memisahkan antara daratan Jawa dengan gunung Muria. Nah, gunung Muria sendiri adalah sebuah gunung yang terletak di pantai utara Jawa Tengah yang mana dulunya merupakan sebuah pulau hingga abad ke-17. Namun, akibat adanya endapan Fluviomerin, wilayah perairannya berubah menjadi daratan tadi. Dan wilayah ini sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Kudus, Grobogan, Pati, dan juga Rembang. Setelah abad ke-17, dikatakan selat Muria ini tidak lagi digunakan untuk berlayar di sana. Nah, karena sudah mulai dangkal. Jadi yang lewat di selat Muria pada abad ke-17 itu hanyalah perahu-perahu kecil. Jadi bisa kebayang ya, geng, itu sekarang rumah-rumah, ya kan, yang megah-megah yang ada di sana, yang tinggi-tinggi, dulunya itu tempat berlayar perahu, tempat berlayar kapal gitu, untuk melakukan perdagangan. Dan memang di saat musim hujan, selat Muria itu akan kembali tinggi debit airnya. Makanya sekarang jangan heran, ketika hujan turun deras, maka di lokasi Demak tersebut akan terjadi banjir. Nah, lalu geng, pada tahun 1996, seorang peneliti yang bernama Lombard, itu menyatakan bahwa masih ada air laut di selat Muria yang tersisa, dan terperangkap di dataran Jawa, dikenal sebagai Bleduku. Dan hilangnya selat Muria, itu diakini sebagai awal, kemunduran bagi kerajaan Demak di masa itu, yang pernah berjaya. Karena daerah Demak, dulunya berada di tepi selat Muria, kini berubah menjadi kota yang dikelilingi daratan. Jadinya perekonomian, semasa pemerintahan kerajaan Demak jadi mundur. Nah, itu dia geng, sedikit penjelasan tentang selat Muria, yang mana ini menjadi asal-muasal, kenapa di daerah Demak bisa terjadi banjir sebegitu besar. Gimana menurut kalian tentang sejarah tersebut? Coba tinggalkan komentar di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan banjir di Bojokerto. Jadi geng, selain banjir yang terjadi di Demak, akibat tanggul yang jebol, ada juga bencana banjir yang terjadi di Jawa Timur, tepatnya di daerah Mojokerto. Yang mana ini tidak kalah besarnya dengan banjir yang terjadi di Demak. Kali ini, kejadiannya juga gara-gara, jebolnya tanggul sungai Sadar, yang memicu terjadinya banjir di beberapa desa di Mojokerto, termasuk di desa Wunut, Mojo Anyar, dan juga Mojokerto sendiri. Nah, dampaknya itu tidak hanya merendam ratusan rumah warga, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada bibit tanaman, yang dimiliki oleh para petani setempat. Nah, ini sedih banget sih sebenarnya. Banjir ini menyelimuti jalan-jalan kampung, dengan ketinggian yang mencapai setinggi mata kaki, hingga sebetis orang dewasa. Memang tidak sebesar yang terjadi di Demak. Dan banjir ini, justru terjadi mulai subuh hari, yaitu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, di saat semua orang sedang tertidur lelah. Nah, secara perlahan, air dari sungai Sadar, mulai memenuhi pemukiman penduduk, dan sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, air banjir sudah mencapai ketinggian lutut orang dewasa, di sepanjang jalan kampung. Rumah-rumah warga, juga sampai tergenang, dengan kedalaman mencapai 30-40 cm. Banjir merendam 4 desa, di kejabatan Mojo Sari, Kampatan Mojo Kerto, Jawa Tibur. Desa Grabe menjadi desa yang terparah terdampak pada tahun ini. Jebolnya Tanggul Sungai Sadar dan Gembolo, telah mengakibatkan terjadinya banjir, di 4 desa, sejak tanggal 7 Maret tahun 2024. Sebanyak 1.513 rumah penduduk terendam, dengan jumlah warga terdampak, mencapai 4.588 jiwa. Banjir juga menyebabkan, tenggelamnya 91 hektare lahan pertanian, di desa Kedung Gempol, dan Kebondalem. Nah, nggak tanggung-tanggung ya geng, akibat banjir ini, rumah warga yang terdampak, itu sampai 588 rumah, dan juga 81 hektare lahan pertanian. Jumlah warga yang terdampak banjir di desa ini, itu mencapai 2.388 jiwa. Sebagian besar warga, di dalam kejadian ini, memilih untuk bertahan di rumah mereka. Jadi mereka nggak mengungsi, karena mengingat banjirnya nggak terlalu besar, tetapi mereka cemas dengan harta benda mereka, kalau sampai ditinggalkan. Nah, tapi syukur Alhamdulillahnya nih geng, dari kabarnya, semenjak tanggal 10 Maret tahun 2024, di Dusun Sambirejo, Desa Ringin Rejo, Sooko Mojokerto, itu banjirnya mulai meredah, dan warga di daerah tersebut, sudah mulai membersihkan rumah-rumah mereka, dari lumpur. Dan pemerintah setempat, sudah menargetkan, perbaikan untuk tanggul sungai Brangkal yang jebol, itu sudah dimulai, keesokan harinya, tanggal 11 Maret tahun 2024. Dan perbaikan ini, ditargetkan akan selesai, dalam waktu seminggu. Nah, itu 2 kasus banjir, yang penyebabnya sama-sama, gara-gara jebolnya tanggul gitu geng ya. Nah, di sini nih, gue jadi mikir gitu. Cerita Indonesia ini kan, kebanyakan tanggul-tanggulnya, jembatannya, tempat penampungan airnya, itu kan peninggalan dari Belanda ya. Ya kan? Yang seperti kita tahu, keilmuan untuk membuat pagar air, itu tuh ilmunya orang Belanda geng. Kenapa demikian? Karena negara Belanda sendiri, itu dikenal sebagai negaranya Dutch. Dutch itu adalah, orang dari dataran rendah. Jadi sebutan untuk orang Belanda itu, Dutch gitu. Orang Belanda itu Dutch, karena mereka tinggal di dataran rendah, yang bahkan daratannya itu, lebih rendah daripada laut. Kok bisa? Ya gitu, ilmu mereka untuk membuat tanggul air, itu sangat baik, itu sangat bagus. Dan ketika mereka menjajah negara kita, mereka menerapkan ilmu tanggul air mereka tersebut, di negara kita. Dan semenjak, Belanda meninggalkan negara kita, ya semua warisan tanggul itu, ya tinggallah warisan, tidak mengalami permajaan. Dan juga, SDM negara kita, mengenai keilmuan tersebut, tidak sebaik SDM Belanda. Jadinya yaudah, tanggulnya ya gampang jebol. Dan kalian bisa lihat sendiri, banyak peninggalan-peninggalan Belanda, mengenai tanggul-tanggul ini, itu yang dari zaman Belanda dibangun, sampai sekarang tuh masih kokoh. Coba deh, cari aja tuh, di kampung-kampung, di daerah Jawa, atau di daerah manapun, yang pernah ditinggali oleh Belanda, pasti ada peninggalan Belanda, yang mana, itu semua masih kokoh-kokoh banget, geng. Berbeda dengan, buatan dalam negeri, yang mana proyeknya, miliaran rupiah, ya paling juga, setahun dua tahun, udah pecah, udah jebol gitu ya. Ya, penyebabnya kenapa, ya kalian bisa pikirkan sendiri lah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, daerah-daerah daratan, yang tenggelam, akhirnya menjadi genangan air, atau justru lautan, yang mana ini merupakan, kebalikan, dari Selat Muria. Terus, gue jadi penasaran gitu ya, ada gak ya, yang dulunya daratan, sekarang, menjadi genangan air? Nah ternyata, ada nih geng. Pertama kita bakal bahas dulu, yang terjadi di India. Namanya itu adalah, Dwaraka. Jadi ini kota Dwaraka. Kota Dwaraka ini, merupakan tempat tinggal, dari Lord Krishna, yang dikenal sebagai dewa, dalam mitologi Hindu. Namun, ternyata, ada penemuan arkeologi, yang cukup mengejutkan, yang mana ini menunjukkan, bahwa, kota tersebut, bukan hanya sebuah mitos belaka. Melainkan, kota itu benar-benar ada, dan merupakan kota purba, yang sudah tenggelam di laut. Dan gambarnya jelas, sudah pernah ditemukan. Penemuan kota Dwaraka ini, mengindikasikan, bahwa kota tersebut, menampilkan bangunan-bangunan, yang dibangun dengan, menggunakan teknologi yang canggih, pada masa itu. Nah, jangan disamai nama sekarang, canggihnya pada masa itu. Hasil dari penggalian, yang dilakukan, untuk mengungkapkan, adanya sistem jalan raya, bangunan umum, serta tempat-tempat ibadah, yang telah berkembang, dengan baik, di kota tersebut. Dan kota ini, disebut-sebut, memiliki struktur yang unik, dan teratur dengan baik. Jadi, tata kotanya itu jelas gitu. Yang mana berarti, perancangan bangunan dari kota ini, telah direncanakan dengan matang. Lalu, bukti bahwa, kota tersebut benar-benar kota Dwaraka, dapat dilihat dari berbagai aspeknya. Yang pertama tuh, letak geografisnya, yang ditemukan di pantai Gurajat, India. Sesuai dengan keyakinan, tentang lokasi Dwaraka, dalam mitologi Hindu. Nah, selanjutnya, dari hasil pengeboran, kota tersebut terbukti, memiliki bentuk yang khas, dan juga teratur, dengan luas sekitar 150 hektare. Dan ini sesuai dengan deskripsi kota Dwaraka, dalam mitologi Hindu, dalam cerita Hindu. Nah, selain itu, ditemukan juga berbagai artefak, dan juga keramik, yang mengindikasikan, keberadaan budaya Indus, serta hasil analisis, radiocarbon dating, yang menunjukkan kota ini, itu jelas-jelas dibangun, pada abad ke-13 sebelum masehi, dan tenggelam, pada periode yang sama. Dan hal ini, semakin memperkuat, bahwa, yang selama ini dipercaya, sebagai mitos, di dalam kepercayaan Hindu, ternyata itu, adalah kisah nyata, karena kotanya, sudah ditemukan. Nah, itu salah satu kota, yang akhirnya menjadi lautan tuh. Sekarang kita ke kota yang kedua, yaitu, Port Royal, yang ada di Jamaika. Jadi, kota Port Royal ini, ditemukan pada tahun 1518. Pada abad ke-17, Port Royal ini, pernah menjadi salah satu kota terbesar, di Jamaika. Sebagai pusat perkapalan, dan perdagangan di Laut Karibia, kota ini terkenal dengan kekayaannya, dan dijuluki, sebagai Pompeinya Karibia. Kalau kalian tahu Pompei ya, kota Pompei yang mewah banget, yang orangnya udah off-site ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, akhirnya, mereka mengalami bencana alam, yaitu meledaknya gunung api, sehingga semua orangnya itu, menjadi batu gitu. Jadi, kebakar gitu geng. Nah, itu kota Pompei. Nah, sementara, Port Royal ini dianggap sebagai Pompeinya Karibia. Meskipun kota ini kaya nih geng ya, namun, kota ini juga dikenal sebagai tempat yang penuh dengan kejahatan, prostitusi, dan menjadi sarang bajak laut di zaman itu. Namun, kejayaan Port Royal berakhir, secara tiba-tiba, karena bencana alam. Jadi, nasibnya benar-benar mirip seperti Pompei. Bencana alamnya itu adalah, pada tahun 1692, sebuah gempa bumi besar mengguncang kota ini, yang menyebabkan kematian, untuk 2000 orang, dan menghancurkan sebagian besar wilayahnya. Dan Port Royal, tidak pernah pulih sepenuhnya dari bencana tersebut. Jadi, ya ibaratnya akibat dari bencana itu, ya Port Royal ini, terus-menerus menjadi tempat yang tidak layak untuk dihuni lagi. Nah, gara-gara gempa bumi itu, Port Royal, serta sebagian besar daratannya, yang memiliki luas sekitar 52 hektare, akhirnya hancur gara-gara gempa tersebut. Dan untuk sekarang, Port Royal itu masih eksis, dan menjadi pelabuhan paling eksotis di Jamaika. Jadi, bisa dikatakan, dulunya kota, sekarang cuma jadi pelabuhan untuk berlayar, alias sudah jadi lautan. Nah, itu daratan yang kedua. Sekarang kita ke daratan yang ketiga. Ini terjadi di Olaus Yunani. Ketika itu, sejumlah sejarawan dan arkeolog, berpendapat bahwa, Olaus ini kemungkinan adalah kota Eloinda, dalam konteks dunia kuno. Eloinda ini dikenal sebagai pusat perdagangan utama, pada masa kuno tersebut, dan terkenal dengan komplek istana dan bentengnya yang mengesankan. Jadi, cukup mewah pada masa itu. Diperkirakan bahwa, komplek istana ini pernah menjadi tempat kediaman kerajaan, dan mungkin merupakan pusat kekuasaan politik dan administratif di kota tersebut. Keberadaan benteng yang dibangun di sana, gunanya untuk melindungi kota dari serangan penjajah, juga sekaligus memperlihatkan kepada dunia luar, bahwa kota tersebut adalah kota yang megah dan begitu kaya. Nah, namun sayangnya nih ya, Olaus ini akhirnya ditinggalkan sekitar tahun 1400 sebelum masehi, yang mana kemungkinan besar karena adanya gempa bumi, dan juga invasi dari musuh. Nah, salah satu potensi penyebab lainnya, bisa terkait dengan lutusan gunung berapi, yang bernama Gunung Berapi Tera, yang menghasilkan gelombang tsunami air, yang menghancurkan pemukiman Minoa, yang ada di Pulau Kreta. Nah, hal ini mungkin berdampak negatif kepada Olaus, dengan banyaknya bangunan yang rusak, rumah rusak, infrastruktur rusak, serta membuat kota tersebut, tidak bisa pulih kembali seperti sedia kalah. Dan, pada abad ke-20, para arkeolog dan sejarawan, akhirnya menemukan kembali kota Olaus ini, yang sudah lama ditinggalkan, dan sudah lama tenggelam. Nah, penggalian pertama yang signifikan di situs ini, dilakukan oleh tim arkeolog asal Inggris, dan, selama proses penggalian, berbagai jenis artefak itu ditemukan, dan bekas reruntuhan telah berhasil ditemukan, termasuk komplek istana, dan juga benteng yang menabjubkan tadi. Nah, komplek istana tersebut, diakini sebagai rumah raja, atau tempat pemerintahan, yang mana di sana ditemukan sangat banyak dekorasi, dengan lukisan dinding, mozaik, dan juga unsur dekoratif lainnya. Nah, selain itu, penggalian juga membuka berbagai macam temuan lainnya, seperti perhiasan, terus juga ukiran-ukiran yang indah, serta bekas-bekas pakaian dan alat dapur. Dari sana, arkeolog bisa membayangkan, bagaimana kehidupan masyarakat di Olaus dulu, yang mana mereka memang hidup di zaman kuno, tetapi mereka adalah orang kaya di masa itu. Dan, sampai saat sekarang ini, semenjak ditemukan, neruntuhan dari Olaus itu masih bisa dilihat, hingga saat ini. Dan kota Olaus ini, bisa dilihat tanpa harus menyelam, jika air laut sedang surut. Jadi ketika air laut surut, itu kota bisa timbul ke atas. Jadi kita bisa melihat, bagaimana kehidupan kuno di masa lalu. Jadi indah banget geng. Nah, tapi kalau airnya lagi pasang, yaudah itu jadi laut lagi. Nah, begitulah geng, kira-kira pembahasan kita hari ini. Yang mana, rumor tentang, Demak sebagai selat muria pada zaman dulu, dan banyak orang yang memperkirakan, kemungkinan selat muria akan kembali, ya itu mungkin saja terjadi. Tapi kita doakan, semoga enggak gitu ya. Karena kita bisa lihat ya, dari beberapa pembahasan gue tadi, ya ternyata ada, kota-kota besar yang dulunya, merupakan sebuah peradaban yang kaya raya, dan sekarang, hanya tersisa, air, alias sudah menjadi lautan. Bagaimana menurut kalian, tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.